selamat menikmati masa kecil? masa kecil tuh ya main sama temen-temen, sama kakak, sama Adi, pokoknya seneng-seneng lah masa kecil aktivitas apa yang mama senengin pas mama tuh masih SMA? ngumpul sama temen-temen di? ya di tempat main, atau kadang-kadang ke rumah guru, guru BP pernah ya, jadi ngumpul di rumah guru BP, kita nonton Casper jaman dulu kan filmnya Casper, nah itu apa yang paling mama ingat tentang nenek? nenek itu orangnya sangat sabar kalau Ato? kalau Ato sedikit emosian kalau menurut mama, nenek sama Ato bakal kasih nasihat apa buat Sarifa? buat Sarifa, jadi anak yang menurut sama orang tua, jangan lupa sholat apa yang ngebuat mama berhasil di tempat kerja mama? sabar oke kalau orang berhasil kan harus sabar iya sih kapan masa tersulit yang pernah mama alami? terus apa yang mama bisa pelajari setelah mama tuh ngalamin masa sulit itu? masa tersulit ya jauh dari keluarga abis nikah jauh dari keluarga, biasanya kan ngumpul ngumpul sama keluarga, kebiasaan ngumpul, jadi gitu, nikah jadinya sepi apa yang paling mama ingat dari masa-masa mama ngelahirin anak-anak mama? apa ya? ya seneng punya anak punya anak, namanya rejeki jarang loh ada orang yang istilahnya gitu nikah setahun kemudian langsung dikasih kan jarang pesan apa yang pengen mama sampaikan buat nenek sama Ato? semoga sehat lalu udah iya yang penting kan sehat apa pencapaian mama yang belum tersapai gitu? jalan-jalan keluar negeri sama keluarga sama ini, nehaji sekeluarga apa yang paling mama syukuri dalam hidup mama? punya anak-anak yang soleha sehat sehat anak-anak yang soleha berapa jumlah saudara mama? empat gimana mama bersekolah pas mama SMA? medan gimana cara mama ngatur waktu mama waktu semangka sekolah? ngaturnya maksudnya maksudnya kayak cara bedain main sama belajar mama gitu? iya kalau misalnya belajar malem pulang dari pas hari belajar ya belajar tapi kalau pas hari libur ya baru main gitu loh maksudnya mama waktu sekolah pernah ikut organisasi enggak? enggak pernah tapi kalau pramuka pernah ih beda dong ya udah enggak pernah iya sama sih cuma kayak maksudnya kayak OSIS gitu enggak pernah enggak pernah enggak pernah iya cuma anaknya udah gede-gede jadinya udah udah enggak kepikiran lagi rencananya pengennya sih naik haji sekeluargalah waktu mama mau kuliah mama ambil jurusan apa? manajemen ekonomi manajemen mama kuliahnya dimana? di umsu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kenapa mama pilih kuliah di jurusan manajemen bisnis? iya tertarik aja iya kenapa tertariknya kayak pengen misalnya pengen suatu saat punya usaha pengen punya usaha sendiri gitu loh apa rencana mama di 3-5 tahun ke depan? nah pengennya sehat terus amin kuliah anak-anaknya sukses amin bisa nah haji cepet ya amin mama Sefa mau nanya apa tujuan mama ngajarin pendidikan karakter Islam ke anak-anak mama? karena ini kan udah akhir jaman kalau nggak ditanamkan nilai-nilai agama iya iya nggak bakalan tau tuh mama sejak kapan mama ngajarin Islam ke anak-anak mama? sejak lahir kenapa mama milih ngajarin Islam sejak lahir? kenapa kayak nggak nunggu udah balik gitu atau gimana? iya biar tertanam kan kalau anak kecil itu kan apalagi di dalam rahim kita misalnya kan misalnya di ngajiin kan dia pasti denger gitu loh karena kan dia satu tubuh sama ibunya gitu loh lebih bagus gitu jadi dia bisa mengingat karena anak kecil itu kan cepet mengingatnya gitu loh iya mama pernah kepikiran nggak punya anak 3 cewe semua nggak kepikiran itu kan rezeki dikasih Allah tapi kalau misalkan mama bisa milih di dunia ini mama mau punya anaknya berapa? bisa dikasihnya Allah cewek apa cowok? kalau cewek ya alhamdulillah cowok ya alhamdulillah oke sekian wawancara yang bisa saya tanyakan ke mama saya kurang lebihnya mau maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih mama udah mau diwawancara semoga mama sehat selalu panjang umur rezekinya wawancar terus dadah mama terima kasih 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 terima kasih